Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbicara mengenai ageman batu mustika Sempat terlintas di beberapa benak orang di sekitar kita Mengenai suatu ageman ataupun wasilah Seberapa penting sih kibagus Kita itu menggunakan batu mustika untuk kehidupan kita Jadi akan saya jelaskan pentingnya batu mustika Ketika kalian menggunakannya dengan baik Ya akan saya jelaskan manfaatnya dan lain sebagainya Untuk itu silahkan simak selengkapnya di video kali ini Jadi begini saudaraku semuanya Saya itu kalau pakai batu mustika Ataupun beberapa orang di sekitar saya Klien-klien saya yang sudah yakin dengan saya Mereka menggunakan batu mustika hanya sebagai wasilah Ataupun perantara saja Sebuah alat Bukan sebagai benda yang kita puja-puja Ataupun suatu benda yang kita harapkan manfaatnya Bukan Kalau kalian terlalu berharap dengan batu mustika Maka kalian akan lama merasakan manfaatnya Itu yang terjadi Ketika kita menganggap mustika itu sebagai wasilah perantara Maka manfaatnya akan cepat kita rasakan Seberapa penting Sigi Bagus Ya penting atau tidak penting Seperti kita mau pergi kemanapun Saya ada di kudus Saya mau keluar negeri nih Ya Di Malaysia misalkan Saya mau ke Malaysia Saya hanya jalan kaki itu lama sekali Kemudian melewati laut Harus nyelem dulu Berenang lama Kapan sampai Nah saya ingin ke Malaysia Adalah suatu hajat saya Tapi ketika ada wasilah perantara Yaitu transportasi Pesawat Ya Ataupun kapal Pesiar Begitu misalkan Itu akan lebih cepat sampai tujuan Nah itu adalah pentingnya Adanya ageman batu mustika Ya Seperti kalian mau nyapu nih Ruangan ini kotor Kalau kalian punguti satu-satu Dijumputi Begitu lama Tapi kalau kalian pakai sapu Kalian pakai penyebut Penyedar debu Nah Malah tepat sekali selesainya Itu adalah pentingnya Menggunakan ageman batu mustika Anda punya masalah asmara Ya Pasangan ini kok lama-lama Kok tidak nurut Ya Mulai melupakan Anda Tidak sayang kepada Anda Ini dibantu Bagaimana caranya Anda Bisa terpikat ya Energinya ini bisa meningkat Agar pasangan ini terpikat lagi Nah itu digunakan Batu mustika lah Ya Berupa mustika Mani gajah misalkan Nah kemudian Dagangan saya kok gak laris-laris Lebih bagus Ini kenapa ini ada yang nutupi nih Anda pakai disitu Suatu ageman Misalkan mustika kelapa Ada energi perlindungan Untuk memagari tempat usaha Dan juga mendatangkan pelanggan lagi Itu adalah manfaat dari mustika kelapa Jadi disesuaikan dengan ajat kalian Ya Anda inginnya apa Akan disesuaikan dengan mustikanya apa Anda bisa tanyakan kepada saya Ya Nomor saya ada jelas ya Di samping saya Ada nomor telepon Silahkan di telepon Ataupun di whatsapp Begitu Oke Jadi clear ya Seberapa penting batu mustika Kalau saya Pribadi menganggap itu adalah penting Karena Seperti Tongkat yang menuntun kita Ya Tentunya Semua energi Semua yang terjadi Itu atas ridho dari Allah SWT Ya Kita harus menjunjung tinggi Nilai-nilai Yang ada di sekitar kita Begitu Oke Semoga bermanfaat Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!